Ya, makin seru ya drama-drama Pilpres ini. Sampai Pak SP itu katanya dilaporin ke baris krim oleh Nasdem segala. Ini apaan? Udah lah kalian para politisi ini ya. Drama-drama yang kalian ciptakan sendiri pakai lapor-laporan ke polisi segala. Malu udah tua. Untung atas Suriapalo, jangan-jangan. Jadi nggak jadi dilaporin katanya hari ini ya. Ya, kami para rakyat awam ini kadang perhatian juga ya. Apa nggak bisa politik ini diambil lucu-lucunya aja lah? Kira-kira begitu. Bukan serem-seremnya yang ditampilkan di depan rakyat. Bukannya kami takut yang serem-serem, enggak lah. Tapi hidup kami aja udah serem. Belum ada info yang jelas ya soal Pak SP sampai mau dilaporin ke polisi oleh Nasdem ini. Apa mungkin karena pidato Pak SP beberapa hari lalu mungkin ya. Ketika Pak SP ngasih pernyataan soal dikhianati Anis dan Suriapaloh. Kemarin. Saya memang melihat pidato Pak SP kali ini kayak ada getir-getirnya gitu ya. Ya itu sangat masuk akal menurut saya. Sebagai petinggi partai, sebagai kawan koalisi, sebagai seorang ayah. Atau bahkan lebih dari itu sebagai orang yang bersahabat dengan Suriapaloh. Lalu mendadak, kena sledding tajam. Ya siapa yang enggak sakit hati? Tuhan tidak suka. Salah satu isi pidato Pak SP kemarin adalah menyinggung soal musang berbulu domba. Jarang Pak SP pidato membawa-bawa nama hewan loh. Itu pun hewan yang sopan, musang dan domba, lucu dan imut, gemesin. Tapi kalau Prabowo yang diprank kemarin itu, pasti enggak cuma musang dan domba yang ada dalam pidatonya Prabowo. Bisa jadi dinosaurus, Tirek, Anakonda, sampai kadal Mesir di bawah-bawah tuh. Ya, politik benar-benar sangat dinamis ya. Demokrat mendadak jomblo dan ogah dukung Anis yang memang dikenal enggak ada yang bisa dipegang itu. Apa yang bisa dipegang dari Anis? Omongannya aja enggak bisa dipegang. Apalagi prestasinya. Lalu bagaimana dengan posisi Partai Demokrat sekarang? Ya, kemarin ketika saya diundang Radio El Sinta untuk sebuah dialog. Pertanyaan pendengar itu kira-kira soal kemana kemudian sebaiknya arah dukungan Partai Demokrat. Setelah dikhianati Anis dan disikat oleh Mohaimin Iskandar. Apakah akan membuat poros sendiri? Terpaksa ikut Prabowo? Atau malah rekonsiliasi membuat hubungan baik dengan PDI Perjuangan? Ada tiga opsi lah kira-kira ya. Sampai saat ini ketiga opsi itu tentu masih mungkin menurut saya. Hanya saja saya coba bakal kupas versi saya tentunya risiko-risikonya atas ketiga pilihan itu. Misalnya nih ya, Demokrat memilih membuat kongsi baru misalnya. Bikin koalisi baru dengan partai yang beda selain Nasdem dan PKS tentunya. Misalnya dengan P3 plus partai kecil. Dan tentu saja ini ada konsekuensinya. Pilihan ini ada konsekuensinya. Yang pertama, partai mana yang mau? Yang kedua, siapa capres dan cawapresnya? Dan yang ketiga, yang bayar siapa? Gitu aduh itu ya. Ya kita tahu P3 itu sudah punya Sadiaga Uno untuk diorbitkan. Lalu partai mana yang masih jomlo dan belum menentukan koalisi? Mungkin tinggal tersisa partai non-parlemen lah ya. Yang tidak bisa menambah syarat minimal dukungan juga. Bisa saja menarik kalau ada pasangan muda, Sadiaga dan AHY. Tapi ini nggak mudah diwujudkan menurut saya. Kenapa? Ya karena beberapa kekuatan besar itu sudah merapat di kubunya Pak Ganjar atau di kubunya Prabowo. Jadi ketiga PR ini akan menjadi halangan terbentuknya poros baru. Dan dalam politik itu selalu sama. Tiap ada poros baru pasti ada masalah baru. Yaitu tadi, partai mana yang mau gabung. Siapa capres dan cawapresnya dan duitnya dari mana. Dulu kejadian ini mirip terjadi ya itu ketika pemilu di awal reformasi. Ketika ada dua kekuatan besar waktu itu lalu mendadak muncul Amin Rais dengan istilah poros tengahnya. Masih ingat kan? Dan masalahnya juga sama. Partai mana yang mau gabung. Siapa capres-cawapresnya dan yang bayar siapa? Bingung Amin Rais. Dan poros baru atau poros tengah atau apapun alternatif namanya. Tetaplah dianggap sekumpulan atau koalisi partai yang tidak bisa menentukan mau di posisi kanan atau kiri yang sudah terbentuk duluan. Tentu karena masalah-masalah baik misalnya platform partainya yang berbeda. Angka yang berbeda. Padahal untuk kepentingan yang selalu sama yaitu kekuasaan. Apakah mungkin partai demokrat akan membuat poros baru dengan segala kondisi itu tadi? Menurut saya sih ya mungkin saja tapi kecil. Beginilah. Lalu bagaimana kalau partai demokrat bergabung dengan Prabowo yang otoriter itu? Ya ini juga mungkin. Tapi kalau arahnya bakal jawab pres tentu ya sulit lah. Karena kan muhaimin aja cuma kena PHP sama Prabowo. Apalagi AHI. Atau mungkin hasil ketemuan elit gerindra dan demokrat yang buru-buru kemarin itu menghasilkan tawaran lain. Misalnya jatah menteri di kabinet. Kalau misalnya mau dukung Prabowo. Atau tawaran menarik lainnya. Bisa sih itu. Dan ini makin menarik menurut saya. Karena kemarin begitu demokrat mencabut dukungan kanis itu tiba-tiba gerindra itu udah di depan pintu. Tapi sepertinya saat ini menurut saya Pak SBY udah nggak mikirin soal wakil presiden lagi menurut saya. Tapi lebih memikirkan kepada karirnya AHI dan para caleg demokrat. Waktunya sudah sempit ini. Artinya Pak SBY nggak akan buru-buru nempel ke Prabowo menurut saya. Selain karena biasanya militer itu nggak kerasan kalau sama militer. Militer sama sipil biasanya. Nah satu peluang baik dari demokrat sekarang ini adalah menurut saya. Bahwa nama buruk demokrat yang dianggap netizen menjadi bagian dari partai yang pro kepada politik identitas gara-gara kemarin mendukung anis. Mendadak auto bersih karena kejadian ditelikung oleh anis ini. Apalagi demokrat juga sudah menyatakan tidak mendukung anis. Ini peluang emas buat demokrat untuk menjadi partai tengah yang nasionalismenya menjadi jelas. Ya karena kita tahu bahwa siapa anis dan siapa Prabowo kalau untuk urusan kedekatan mereka kepada kelompok-kelompok yang doyan politik identitas yang berbahaya itu. Apalagi kalau PKS ada di kubu mereka. Peluang emas berikutnya adalah dengan cabutnya Muhammad Iskandar dari Prabowo. Ini peluang demokrat untuk bisa berjaya di Provinsi Jawa Timur. Karena tentu saja suara Prabowo akan tergerus di Jawa Timur ya. Karena pemilih jadi galo. Mau milih Caimin tapi kok gandengan sama anis. Ya kan teman-teman NU kan susah ya bergabung sama PKS kan susah itu. Nah peluang ini bisa dimanfaatkan demokrat kalau misalnya berkoalisi dengan PD Perjuangan. Dan kalau demokrat mendukung Pak Ganjar tentu saja ini menjadi perjalanan baru yang lebih positif buat demokrat. Rekonsiliasi yang selalu didengungkan oleh Pak Jokowi akan mudah teraksana. Pak SBI akan menjadi lebih tenang. Efek ekor jas ini buat partai dan juga caleg demokrat juga lebih jelas. Dan tentu saja Tuhan pasti suka. Saya Mas Jopraik. Aman kan? Terima kasih telah menonton!